adalah band, home band Indonesia pertama yang main di.. C1 cafe di Indonesia nah sekarang ke Duran Duran jadi Duran Duran itu pas kita habis manggung di Solo tuh inget habis pertama manggung di Solo itu ke tahun 1994 kan ke tahun 1994 nah kita nonton nonton Duran Duran di JSC nah setelah nonton kita langsung manggung ke hat rock gitu kan nah pas main lagi di hat rock gini 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 tiba-tiba kan kalo hat rock itu langsung di depan langsung dateng pertama dateng Setiwan Jodi Setiwan Jodi terus di belakangnya eh Semen Lebon gitu kan vokalisnya terus duduk di depan gitu kan disitu duduk di jajar gitu kan dia pake kong singlet yang pas abis terakhir main dia juga gitu jadi dia ga ganti baju gitu singlet yang terakhirnya terus abis itu terus dia kita minta bawain lo lagu apa maju ke lagu bisa lagu apa Ordinary World oh iya ya sok nyanyi dia percaya aja kan nyanyi pas bawain lagu Ordinary World gitu kan dia tinggi banget aku segininya nih dan aku seneng banget nih saya pribadi tuh seneng berseneng penggemar Duran Duran iya lah dan saya emang emang pernah mimpi nyanyi bareng sama Simon Lebon dan lainnya itu kesampean gitu kan dan dia bilang band kalian yang kalah sama Duran Duran gue dia bilang ada ya ben juga pas abis main kan dia bilang dia kagum gitu kan kok bisa gitu kan band Indonesia bawain lagu Ordinary World padahal kita tiap minggu kan emang bawain lagu gitu ya kan regular nah kalo Duran Duran saya dari dari SMP suka banget dengan Duran Duran semua album Duran Duran saya punya cuman yang paling saya suka ada album ini gitu album Rio ini karena ada salah satu ragunya juga itu yang memotivasi saya untuk bermain bass lagu Rio itu ini juga covernya saya suka banget gitu kan ini Arkadya ini kan dari pisahannya Duran Duran gitu kan saya ngomong oleh Walter Taylor dan Nick Rhodes gitu kan saya lagu lagunya suka Tony juga suka ya Tony tau dan suka juga jadi saya dulu punya kaset jaman dulu kan kaset 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 itu kan kalo jaman dulu kan bajakan kan sebenernya jadi ada versi ini versi ini saya semua punya lagunya itu itu aja gitu kan ya gitu sampe posoker di apa di kamar itu semua Duran Duran saya tampilin gitu kan sampe dimarahin orang tua ini saya obis moto pake kamera analog justru saya kalo digital mobil itu suka gitu kan saya analog ini umurnya dulu saya lagi kelas 3 SD bapak saya beli ini gitu kan jadi sampe sekarang masih ada dan saya kalo lagi mood saya moto 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 gitu meskipun ini jauh lebih mahal dibanding dengan ke digital gitu kan karena prosesnya ini banyak gitu kan ini hasilnya ini hasilnya ini kalo saya orangnya tuh gak pernah direncanakan gimana gitu semuanya tuh spontan gitu ini lagi jalan sama istri saya kebutuhan bawah kamera ini tiba-tiba saya lihat ada padang kayak gini ini sebenernya di pantai di Tanjung Lesum gitu kan dibelakangnya itu ada pantai khusus buat pariwisata laut gitu kan ada padang kayak gini ya saya foto aja gitu ternyata hasilnya sih saya suka gitu kan Sebetulnya saya tuh penggemar misteri ya sebetulnya misteri dulu dari kecil tuh mungkin penggemar komik misteri bangsunya Hardy Boys Agatha Christie gitu jadi saya musik itu juga seperti misteri kadang-kadang saya suka apa penasaran gitu kenapa Sting menulis Every Bait You Take gitu ternyata setelah saya baca bukunya saya baru memahami gitu bahwa dia menulis lagu itu justru pada saat klimaks misalnya ada problem dengan masalah rumah tangganya terus ada justru di puncak karir keemasannya tapi justru dia menemukan lagu yang semi mellow tapi juga beat gitu jadi itu sangat sesuai dengan kejiwaannya jadi saya baru tahu oh ada background yang real dibalik cerita lagu itu nah semacam kayak gitu mungkin dari berangkat hal-hal semacam kayak gini saya tuh jadi meng koleksinya beberapa buku gitu misalnya ini Sting terus ini ada John Lennon kenapa seantik ini gitu ya ada beberapa isma yang sangat menarik gitu nah dari berangkat dari situ juga karena saya orang musik saya belajar musik saya seneng musik akhirnya saya tertarik untuk membuat buku tentang produsering musik yang kebetulan adalah bidang saya-saya juga gitu selama ini juga ya inilah bagian dari pekerjaan ini gitu dan baru tahun inilah mulai saya tertarik untuk menulis buku tentang musik ini ya lalala 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 stara pa 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 oh 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 tiada ku samsi Kau buat hati yang telah bersemi Di saat ini ku genggami Saat kita jalan tertati Seolah mengenal dunia Tak peduli apa yang terjadi Ku peluk dirimu Mengapa kau malu Dan kau melai wajahku Dengan getar jahimu yang bersatu Mari genggam berat dunia Dunia yang miliki kita Dan semuanya hanya kita Ku ambil bintang untukmu Ku beri apa yang kau pinta Terima kasih Ku sembunyi Dan semuanya hanya kita Ku ambil bintang untukmu Ku beri apa yang kau pinta La 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 Terima kasih telah menonton